Nabi Muhammad Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim Karena ayahnya sudah meninggal sebelum ia dilahirkan Sesuai dengan tradisi Setiap bayi yang lahir Akan dititipkan pada wanita padang pasir Untuk diasul dan disusui Maka setelah tiga hari dari kelahirannya Nabi Muhammad dititipkan kepada suwaibah Dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu Hingga usianya dua tahun Ketika Nabi Muhammad berusia enam tahun Ia diajak oleh ibunya bersiarah ke makam sang ayah Di daerah Yasrib Sepulang dari bersiarah Tiba-tiba saja Ibu dan Nabi jatuh sakit Dan akhirnya meninggal dunia Ibu dan Nabi dikuburkan di daerah Abwa Sebelah selatan Yasrib Setelah sang ibu meninggal Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya Yaitu Abdul Muttalib Ia adalah seorang pemimpin Quresh Yang sangat dihormati Namun Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek Sekitar dua tahun kemudian Sang kakek meninggal dunia Setelah sang kakek meninggal Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Yaitu Abu Talib Meskipun bukan keluarga kaya Abu Talib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji Ia sangat rajin, cerdas Dan selalu dapat dipercaya Sejak kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa Menggembalakan domba milik sang paman Ia juga menawarkan jasa Untuk menggembalakan domba Kepada penduduk Quresh Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya Banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya Demikianlah Nabi sudah terbiasa bekerja Sejak ia masih kecil Oh ya Alhamdulillah Ketika usia Nabi menginjak 12 tahun Ia turut serta dalam rombongan kalifah dagang Ia dan pamannya Dalam perjalanan menuju ke Syam Ketika sampai di Busro Mereka bertemu dengan seorang pendeta Bukhairah Pendeta itu berpesan Agar Abu Talib menjaga Muhammad baik-baik Ia khawatir Jika bangsa Yahudi Mengetahui keberadaan Muhammad Mereka akan berusaha Untuk menjelakakannya Karena menurut kitab Injil Barnabas Isa Al-Masih pernah berkata Akan datang sesudahku Seorang Rasul bernama Ahmad Bila ia berjalan Akan selalu dilindungi Awan Dan memang Selama perjalanan itu Mereka selalu dipayungi oleh Awan Sebenarnya Abu Talib pun heran Dengan keadaan tersebut Abu Talib menuruti saran pendeta Bukhairah itu Abu Talib selalu berhati-hati Dalam menjaga Nabi Muhammad Karenanya Nabi pun tumbuh menjadi Pemuda yang istimewa Ia berbeda dengan pemuda lainnya Ia tidak pernah makan bangkai Minum khamar atau alkohol Berjudi Berdusta Dan perbuatan buruk lainnya Di tengah masyarakat Quraish Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Ami Yang artinya Dapat dipercaya Ia juga tumbuh menjadi Pemuda yang pandai Dalam berdagang Selesai Sumber dalam berdagang Terima kasih telah menonton